Hai nah seperti itu charging Oke keren kan Oke di video kali ini disini kita akan coba bahas terkait Dynamic Island ya ini adalah fitur baru yang ada di iPhone 14 Pro kita akan coba aplikasikan di Android Apakah bisa nah buktinya ini bisa teman-teman ya dan disini saya coba tes di Redmi Note 11 dan disini saya sudah custom dan sudah hampir mirip lah teman-teman bisa lihat di atas ya notinya nih nah ya ini udah hitam-hitam seperti ini ini untuk baterainya seperti ini kemudian kalau misalkan ada notifikasi juga nanti muncul kemudian kalau misalkan kita coba charging dia akan ada juga notifikasinya di atas ya bukan notifikasi Xiaomi seperti pada umumnya nah seperti itu charging Oke keren kan kemudian kalau misalkan ada pesan ya ada pesan juga bisa teman-teman kita coba lihat di sini kita coba buat pesan ya tes halo 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 kalau lihat Oke nah ada tuh notifikasinya seperti itu dan bisa keluar dari atas sini teman-teman ini keren banget kan Nah kita akan coba di sini aplikasikan di Poco X3 Pro saya teman-teman Oke kita akan coba aplikasikan di Poco X3 Pro saya ini Apakah bisa dipasang Dynamic Island seperti di Redmi Note 11 ini nah ya oke di sini yang perlu teman-teman persiapkan bahan-bahannya cukup tiga aplikasi ini aja nah yang tulisan Cina kemudian Dynamic Island yang gambar anak ayam tuh kemudian ada Edgy Mas Nah kita akan gunakan ketiga aplikasi ini Oke nah langsung aja di sini kita coba praktekan di Poco X3 Pro ya di Poco X3 Pro saya teman-teman kita akan coba lihat ya ya Apakah bisa atau tidak nah disini ini masih default ya untuk di bagian temanya tentunya biar lebih menarik temanya kita akan buat tema seperti iPhone seperti iPhone 14 Pro ya ini sudah ya di Redmi Note 11 mantep banget sih emang keren sih ya Oke langsung aja di sini ya kita ubah dulu temanya di sini saya menggunakan temanya iPhone Max ya teman-teman ya kita coba lihat ke sini ke tema nah saya menggunakan iPhone Max seperti ini iPhone Max lah ya seperti itu langsung aja kita di sini terapkan ya kita terapkan terlebih dahulu temanya biar lebih menarik nanti tampilannya teman-teman ya Nah Oke selanjutnya kita coba lihat ini sudah terscape dan sudah muncul seperti ini ada jam juga seperti ini keren juga ada seperti ini ya mirip-mirip seperti ini aja oke sip Nah selanjutnya disini kita akan coba pasangkan notch nya dan kebetulan disini saya sudah install aplikasinya kita tinggal setting-setting aja disini ini teman-teman ayah nanti saya akan simpan link downloadnya di kolom komentar saya akan sematkan disitu teman-teman ya Oke langsung aja disini kita coba yang pertama kita tampilin dulu notch seperti ini Oke kita menggunakan aplikasi yang Cina ini kita masuk Oke kita harus izinkan disini ya ada permissionnya kita izinkan nah kemudian kita cari tuh yang tulisan Cina nah yang ini selanjutnya kita izinkan kalau udah kita back lagi back lagi nah sekarang disini sudah bisa kita pakai langsung saja kita aktifkan seperti ini dan akan muncul di atas notch nya ya kita sesuaikan aja teman-teman nah segini mungkin ya ini udah sesuai cukup Nah kalau udah disini kita keluarkan jangan lupa kita kunci aplikasinya disini ya kita tahan kemudian kita kunci Kenapa kita harus kunci karena kalau misalkan kita buka kuncinya seperti ini kalau kita bersihkan recent aplikasi dia akan hilang tuh ya kan akan hilang Oke jadi disini ini kita harus kunci nah ini kalau udah aktif kemudian kita kunci lah ini enggak berdasar berapa kok ya berjalan di latar belakang ini kecil banget kok teman-teman enggak menguras seram kita nah ini udah jadi kalau misalkan kita coba bersihkan dia gak bakalan keluar ya gak bakalan keluar untuk si ininya nah selanjutnya disini kita akan coba pasang dynamic island yang bebek nih ini fungsinya untuk notifikasi nah karena kalau misalkan kita belum setting ya ini akan seperti ini temen-temen kalau kita charging ya masih bawaan Xiaomi nah seperti ini nanti kita akan coba usahakan ya seperti ini nah ya jadi nanti tampilannya akan seperti ini tuh begitu notifikasi chargingnya teman-teman ya oke langsung aja disini kita masuk ke dalam aplikasi dynamic islandnya yang ini kita klik nah kemudian disini teman-teman harus izinkan juga ya harus izinkan juga dan kita bisa atur disini untuk ininya apa eh yang tadi yang notifikasinya kita coba tes dulu sepertinya cukup ya kita enggak usah setting setting lagi udah satu ukuran kemudian disini kita tinggal izinkan aja disini nah ya kita izinkan disini kemudian kita masuk ke dynamic islandnya kita izinkan back Oke kita back lagi nah kemudian kita coba disini untuk turn on nah ini sudah ya sudah aktif teman-teman fitur is on sekarang disini kita tinggal coba dites aja apakah ada sudah berubah atau tidak tetapi teman-teman perlu diketahui kita harus matiin dulu animasi chargingnya ya karena kalau misalnya nggak dimati nanti muncul lagi yang notifikasi yang charging animasi Xiaomi ya yang Mi Turbo charge itu ya Nah di sini kita masuk dulu ke pengaturan Oke kemudian disini teman-teman masuk ke dalam tampilan sorry mana atau layar kunci ya Nah ini layar kunci kemudian disini ada menampilkan animasi pengisian baterai nah ini teman-teman matikan oke kalau sudah kita coba lihat sekarang ya apakah sudah berubah nah sekarang chargingnya sudah berubah sudah ada notifikasi di atas teman-teman sip ya ini keren banget Oke udah kemudian pesan sekarang nah kalau pesan disini masih muncul secara umum tidak sama seperti ini kalau pesannya jadi kita harus menggunakan aplikasi edgy mas ini ya edgy mas ini nah gitu ya kalau Bang kalau misalkan yang dynamic island kalau kita keluarkan dari recent aplikasi apakah dia akan tetap berjalan Oke ini kita keluarkan dari sen aplikasi semua aplikasinya dan sekarang kita coba uji tes lagi kita cas lagi oke dia enggak ada keluar notifikasi ya dia enggak ada keluar notifikasi berarti harus sama jadi si aplikasi ini yang bebek ini kita juga harus aktifkan seperti ini teman-teman nah kemudian ini kita harus kunci aplikasinya ya Nah kita harus kunci Bek ya nah ini udah keluarkan sekarang kita coba kembali lagi nah sekarang ada ya notifikasinya sip berarti kita harus kunci untuk aplikasinya nah selanjutnya terakhir disini kita coba edgy mas ya kita edgy masnya ini kita gunakan notifikasi Samsung kita masuk dulu ke aplikasinya dan pastinya disini ada banyak iklan yang keluar jadi disini saya akan coba matiin dulu ya untuk datanya seperti ini Oke nah dan memang disini kita harus izinkan tidak ada batasan ya pilih yang ini nah kemudian disini juga teman-teman diperhatikan ini harus diizinkan yang tiga ini masih merah kita harus klik lagi kemudian kita cari edgy mas kemudian kita klik nah kemudian kita back seperti ini teman-teman ya kemudian kita back lagi ini sudah dua kemudian kita klik lagi kita cari lagi edgy mas dan disini kita aktifkan notifikasinya nah ini ada notifikasi seperti ini ya dan ini memang katanya berbahaya sih tapi ya enggak tahu enggak juga sih kalau berusaha sih teman-teman ya kita kita langsung aja kita oke aja tapi kalau misalkan teman-teman takut ragu nggak usah pakai yang edgy mas ini ya notifikasi pesan seperti biasa aja yang penting di sini sudah ada notch ya seperti itu nah sudah ada not seperti ini ya itu teman-teman kita masuk sini kita ke aksesibilitas dan di aksesibilitas disini kita harus aktifkan ya masuk ke aplikasi download yang ini kemudian edgy masnya kita aktifkan seperti ini dan ada notifikasi lagi berbahaya seperti ini nah kalau misalkan teman-teman ragu ya enggak usah diaktifkan aja ya yang edgy mas ini ya cukup yang dua tadi aja gitu nantilah kita bahas di channel ujekta lebih jelasnya ini oke kita udah back back ya baik lagi dan sekarang disini sudah oke nah selanjutnya disini kita ke pesan kita klik aja pesan tapi disini saya akan skip karena ada iklan teman-teman nah disini kita sudah masuk di yang pesan tadi ya kayak kayak saya skip karena ada iklan nah disini teman-teman pilih yang notifikasi Samsung ini pilih nah yang ini ya yang atas tuh notifikasi Samsung yang ini yang react ini kita hentikan nah ini hentikan kemudian disini kita setting di gaya pesan Samsung ini kita setting nah ini untuk warna latarnya kita ubah menjadi warna hitam tapi kita harus setting dulu harus kita samakan dulu dengan notch yang tadi yang kita sudah buat caranya gimana kita disini batas ya Nah kita pilih batas seperti ini kemudian ukurannya bagaimana kayaknya udah cukup ya atau kurang ukurannya kita gedein dikit ini terlalu besar enggak nah kita coba vertikal nah kita naikin terus ke atas ya yang bawah nih nanti kalau nggak muncul itu teman-teman di batas ini kita klik nah kemudian teman-teman disini tinggal disesuaikan aja harus disesuaikan dengan yang atas ya yang notch yang atas ya Nah ini masih kurang ya masih kurang masih kurang dikit lagi nah ini udah cukup Nah selanjutnya disini teman-teman di bagian latar warnanya kita ubah menjadi warna hitam ya pilih warna hitam kemudian yang warna pesannya ini kita ubah warna putih dibalikin gitu kan eh sorry nah warna putih kemudian pilih yang ini klik nah akan langsung berubah nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman di atas Nah kalau udah seperti ini udah ya kalau udah seperti ini udah ini tinggal di-back aja ini tinggal di-back aja yang lainnya enggak usah kita edit lah efek enggak usah kita cukup untuk notifikasi aja teman-teman seperti itu ya tabek tabek nah sekarang udah sama persis seperti yang ada di Redmi Note 11 ini Oh belum teman-teman indikatornya disini belum kita aktifkan Oke indikatornya kita aktifkan masuk ke dalam pengaturan Oke masuk ke dalam pengaturan kemudian disini masuk ke display kemudian kita coba ke layar penuh disini ya ada layar penuh kemudian disini ada sembunyikan indikator layarnya kita matikan dan nanti akan muncul notifikasi di bawah indikatornya nah seperti ini dan sekarang disini sudah mirip ya sudah mirip Oke ya nah ini teman-teman seperti itu mudah ya tutorialnya mungkin disini saya perjelas aja lah tadi meskipun ini tutorialnya lama yang pasti disini teman-teman semuanya paham ya dan bisa diaplikasikan nah jadi kekurangannya nih ya untuk di Redmi Note 11 nih ya kekurangannya dia nggak bisa kita keep kita nggak bisa kita kunci untuk aplikasinya malah masuk ke sini teman-teman tuh jadi kalau misalkan kita lupa kita bersihkan riset aplikasi otomatis si notch nya dia hilang di atasnya tuh Dynamic Island nya jadi kita harus masuk lagi seperti ini ya kemudian kita keluarkan lagi seperti itu nah kalau misalkan di Poco X3 Pro karena kita bisa kunci untuk aplikasinya ya contoh yang ini kita kunci jadi dia aman nggak hilang gitu tuh ya meskipun kita bersihkan juga riset aplikasi dia aman nggak hilang begitu teman-teman ya Oke sip ya udah jelas mungkin disini untuk tutorialnya dan udah lengkap banget kayaknya disini kayaknya ini tutorial terlengkap deh untuk aktifin Dynamic Island ala-ala iPhone 14 Pro ya Oke itu aja mungkin ya di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya sip